Pemerintah Provinsi Jambi telah menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam menjalankan peraturan itu, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Gugus tugas hanya diisi aparat pemerintah dan Forkopimda, belum melibatkan masyarakat sepenuhnya. Untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan pemerintah itu, Penjabat Sementara Gubernur Jambi Restuardi Daud selasa 27 Oktober 2020 mengadakan rapat koordinasi membahas pelibatan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Restuardi minta setiap pemerintah kabupaten, kota di Provinsi Jambi membangun sinergi bersama masyarakat. Salah satunya membuat gugus tugas penanganan COVID-19 hingga tingkat rukun tetangga atau RT. Ada usulan untuk mengakobodir elemen masyarakat dan komponen-komponen terkait yang seyugianya bisa untuk mendukung tugas tugas satgas. Hari ini sudah kami rapatkan dan saya juga tadi sudah meminta minggu depan sesudah libur, masing-masing bidang sudah duduk dengan anggota masing-masing untuk menyusun kegiatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan. Termasuk juga kita akan koordinasikan dengan kabupaten, kota untuk pembentukan satgas sampai ke tingkat RT RW. Satgas COVID-19 di tingkat RT memiliki tugas pokok dan fungsi sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 kebupaten atau kota. Namun, tim satgas memiliki tugas baru, yaitu melakukan pemulihan ekonomi nasional.